Intro Militan Republik Rakyat Donetsk merilis rekaman serangan granat pada parit yang berisi pasukan Ukraina di Nevalgs. Sejumlah pasukan Zelensky terekam sedang bersantai dan mendadak dijatuhi granat dari pesawat tak berawak DPR. Perekamannya ramai beredar di telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah cara operator UAV dari Brigade 100 NM DPR tidak mengisinkan militan angkatan bersenjata Ukraina untuk bersantai di arah Nevalgs. Granat memaksa pasukan Ukraina untuk bubar dan menyelamatkan diri. Satu pasukan Ukraina dikawarkan terluka parah, beruntung tak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 likopter, 2572 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus. Dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan, 590 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir. Total 87.900 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-279.